Aleluya, Aleluya, Aleluya Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran Kuduskanlah kami dalam kebenaran Aleluya, Aleluya, Aleluya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Anjil Suci menurut Markus Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka Dengarkanlah aku dan camkanlah ini Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskan dia Tetapi apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya Barang siapa bertelinga untuk mendengar Tidaklah ia mendengar Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah Untuk menyingkir dari orang banyak Maka murid-murid bertanya kepada Yesus Tentang arti perumpamaan itu Yesus menjawab Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya Tidak tahukah kamu Bahwa segala sesuatu dari luar Yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskannya Karena bukan masuk ke dalam hati Tetapi ke dalam perutnya Lalu dibuang di jambat Dengan demikian Yesus menyatakan Semua makanan halal Yesus berkata lagi Apa yang keluar dari seorang Itulah yang menajiskannya Sebab dari dalam hati Dalam hati orang Timbul segala pikiran jahat Persinaan Keserakahan Kejahatan Kelicikan Hawa nafsu Iri hati Hujat Kesumbungan Kebebalan Semua hal-hal jahat ini Timbul dari dalam Dan menajiskan orang Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih Bacaan Injil Berbicara Tentang apa yang Menajiskan bagi Seorang manusia Berbicara soal Sumber Kenajisan Tuhan Yesus bersabda Apapun dari luar Yang masuk Kedalam Seseorang Tidak dapat Menajiskan dia Tetapi apa yang keluar Dari seorang Itulah Yang menajiskannya Dari pernyataan Tuhan Yesus ini Menolak Mengenai Mengenakan Kenajisan Kenajisan Digunakan dalam Makanan Dan tadi dikatakan Bahwa Semua makanan Adalah Halal Ini soal Soal makanan Soal yang dari Dari luar Masuk Kedalam diri kita Oleh Tuhan Yesus Kita sudah Dibebaskan Sudah Tidak perlu Repot Adakan seminar Berdebat Apalagi Sudah Sudah enak Supaya yang dari luar Masuk Dalam diri seorang Oleh Tuhan Yesus Kita Sudah Dibebaskan Dan yang menjadi Fokus Dari Yang disabdakan Tuhan Apa yang Dari Dalam Diri Seseorang Itu yang Dapat Menajiskan Maka disini Tuhan Yesus Memberi Pengertian Baru Tentang Kata Najis Segala Niat Jahat Yang Timbul Dari Hati Manusia Dan Melahirkan Tindakan Jahat Ini Definisi Dari Tuhan Yesus Najis Itu Segala Niat Jahat Yang timbul Dari Hati Manusia Dan Melahirkan Tindakan Jahat Maka Yang menjadi Sumber Sumber Kesucian Atau Sumber Kenajisan Itu Hati Pengertian Hati Mengapa demikian Hati Menjadi Bisa 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 Menjadi Sumber Kesucian Atau Sumber Kenajisan Dalam Paham Yahudi Hati Merupakan Pusat Kepribadian Manusia Dalam Ajaran Kitab Suci Hati Sebagai Sumber Sikap Dan Tingkah Laku Spiritual Dan Moral Dalam Paham Semit Hati Ini Pusat Kehidupan Dari Manusia Tadi Disebutkan Ada 12 Tindakan Kejahatan Yang disebutkan Oleh Tuhan Yesus Yang timbul Dari Dalam Perjinaan Keserakaan Kejahatan Kelicikan Hawa Napsu Iri hati Hujat Kesumbungan Kebebalan Untuk itu Pak Denkasih Melalui Sabda Tuhan Ini Kita Diajak Untuk Senantiasa Menjaga Kebersihan Hati Kita Kesucian Hati Kita Karena Dari Hati Dapat Timbul Berbagai Macam Tindakan Kebaikan Namun Juga Dari Hati Juga Dapat Muncul Segala Macam Tindakan Kejahatan Sumbernya Hati Maka Pentingnya Dari Kita Menjaga Hati Kita Menjaga Kebersihan Hati Kita Kesucian Hati Kita Kemurnian Hati Kita Sehingga Yang Hati Kita Suci Bersih Maka Yang keluar Dari Dikita Tentu Hal-hal Yang Baik Hal-hal Yang Terpuji Dan Tentu Hal ini Yang Sangat Berkenan Kepada Kepada Allah Kita Dan Tentu Akan Mendatangkan Berkat Mendatangkan Kebaikan Keselamatan Dalam Perjumpaan Kita Dengan Sesama Kita Dari Sabda Tuhan Kita Diajak Untuk Senantiasa Memperhatikan Hati Kita Kesucian Hati Kebersihan Hati Kemurnian Hati Agar Apa Yang Keluar Dari Kita Hal-hal Yang Berkenan Kepada Allah Kita Dan Mendatangkan Keselamatan Bagi Sesama Kita